Di dalam menikah itu ada beberapa mungkin bisa kita kelas-kelaskan atau tingkatan-tingkatan. Odara yang menikah dengan normal, tujuan normal, bukan karena dia takut kepleset zina dan sebagainya, maka dia di dalam menikah lebih tenang, di dalam memilihnya ini adalah harapan nomor satu cara menikah. Seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, harapan, keturunan dan sebagainya direncanakan. Ada menikah yang paling rendah tapi masih di atas jauh dari keharuman. Masih lumayan bagus, rendah di antara kebaikan-kebaikan. Jangan dianggap jelek. Nikah ada tingkat tertinggi pernikahan, dengan tujuan mulia, harapan mulia, semuanya. Ada nikah derajat paling rendahnya pernikahan, tapi masih halal, masih wilayah halal. Selamat, tidak dosa. Contohnya apa? Nikah takut melakukan dosa keharuman. Seperti yang disampaikan ini adalah karena mungkin pergaulannya tidak bagus. Untuk menikah untuk kelas nomor satu ini tidak bisa karena belum ingin punya anak, karena ingin melanjutkan sekolah dan sebagainya. Sementara lingkungannya membahayakan, sahwatnya jika sering berkola dan sebagainya khawatir nanti ini. Sementara kemudian seorang anak muda SMA kuliah, lalu dia secara leluhir sudah ada rasa barangkali. Dan juga laki-laki ini baik, perempuan juga baik. Kalau bersenanya terjadi apa-apa tidak ada masalah, cuma kayaknya kita belum niat untuk menikah beneran saat ini. Menikah beneran maksudnya seperti hidupnya, seperti layaknya suami istri. Belum siap. Lalu apa? Menikah halal. Ya sah?